yang digigit abisnya lehernya yang digigit yang keras-keras itu halo guys balik lagi di channel kita jilapet hari ini aku sudah mempersiapkan box yang akan diisi jabrik dan betinanya ya disini aku tuh ada betina kolum yang tahun lalu itu dia bertelur tapi kosong yang mana memang siklusnya iguana ya setiap tahun dia bertelur karena dia betina muda jadi kayak baru pertama gitu bertelur nah hari ini aku rasa dia sudah siap untuk memulai jenjang baru itu kawin dengan si jabrik-jabrik ini banget birahi berat guys dia tuh angkuk-angkuk terus nontonin si t-rex t-rex mana t-rex lagi makan t-rex masih makan dia belum birahi-birahi banget caranya udah pake lama ya rata rik-jabrik adi kukunya kagumat wah ini guys jangan ditiru-diru tadinya mau aku kawinin langsung dimasukkan sini tapi si moncong ini nanti akan hancur pastinya oke oke masukin dulu kalau guna birahi berat tuh ngawininnya gampang harusnya ya eh salah bro masuk bro ini adalah cara paling menurutku cara paling apa ya paling Hai cara paling bersahabat lah ya tetap alami dan moncong yang hancur nanti nih tapi harus aku tutup nih itu soalnya bekas ini cuy dia bukan bertelur kan dengan aku kasih pintu di situ. ini bawa betinanya mono gerçekten tidak berontak kita tutup guys tuh tuh aku gimna kunin habis makan kemarin berdua akan besar gembul gembul Oke tutup dulu Nah ini bocah harus kapal keluar bro saya keluar ini keren banget wuhh sini lompat dan widget aja tuh ada taiknya bonus baik bro oke tutup dulu guys atau nggak mau-nggak mau-nggak mau turun dululah ini kan belum-belum sudah jadi ya sini aja kayak nih kalau terpaksa angkat iguana pakai tangan satu pangkal ekornya ya cuy tuh sudah menghendik-hendik masuk dulu masuk dulu nanti tak susulin nggak susulin sudah masuk nih lihat reaksi jabrik ya gede banget sih jabriknya ke sensor setotor oke dah tinggal nunggu saya kita tidak bisa melihat prosesnya ya ini mau ngitip-ngitip betinanya mau betinanya pasrah ini bagus ya nah lagi-lagi kita beruntung ya cuy kalau dilihat sih betinanya enggak begitu melawan dan ini sekaligus bukti buat kalian project breeding di Villa World itu jelas ya jadi orang tuanya siapa jelas dan nantinya anaknya tenornya juga akan dipisah jadi kita bisa lihat ini sih tinggal tunggu ini juga penasaran betinanya terlalu itu kecil ya kalau untuk jabrik sebenarnya betidanya oke ukurannya cuman jabrik terlihat banget soalnya tuh ekornya aja jauh banget kan ukurannya tapi bisa nih harusnya sih bisa cuy bener-bener bisa tuh caranya kayak gitu gigi kayak gigi mulutnya sih aduh duh 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 kok ya lorok yang digigit abisnya pehernya yang digigit yang keras-keras gitu gitu bisa kecilannya gilin dulu oke offset ya si jabriknya harus mau nggak mau kayak maju gitu supaya ngepas sama pangkal ekor pangkal ekor ketemu pangkal ekor gitu yaudah ini akan muter-muter kayak gitu terus jadi kita tutup saja nah oke ya nggak ada kuncinya nggak apa-apa lah aman kok nggak berontak soalnya tutup ini oke kayak gini kita tinggal ya sejam dua jam ya sambil dipantau juga nanti kita udah ngelock nanti aku rekam lagi ya sambil nungguin si jabrik kawin nah akan aku apakan kah betina yang ada disini disini juga ada betina guys disini juga ada betina canggur nah ini rencananya juga akan aku kasihkan ke si jabrik juga tuh bahkan dia sebenarnya lebih besar daripada yang betina yang barusan ya tapi nanti biar si jabriknya ada jeda dulu ya kalau langsung gitu dua campur saat gantan gitu takutnya nanti yang satu stress betinanya karena kan kawin gitu nggak bisa langsung sekaligus dua ya satu-satu gitu cuy dan aku ngelakuinnya juga beda hari biar si kondisi si jabriknya prima juga ya nah ini yang aku bilang kemarin nih mumpung ketahuan tangkap basah tuh haiponya mencoba kawin yang kurus yang kemarin aku bilang kan di video lalu dan hasilnya ngelak guys itu betina padahal kondisi kurus kayak gitu aduh susah juga nih kalau berhadapan dengan guna jantan bilah hidup dia pokoknya mau nggak mau harus mau cuy disikat beneran ini aduh habis-habis kita pindah ke situ kita panas guys oh ya disini juga ada betina juga nih nah ini akhirnya akan jadi red head hypo ya 100% karena jantannya disitu cuma si red hypo oke disini masih proyeknya aman tinggal menunggu ini aja waktu dia kawin aja loh gimana kok nggak jadi kawin bro woi jadi gitu di kawin nih tetapi gimana itu dilihat hemipandisnya udah gembung banget sih nah kalau ini proyek dijual nih buat kalian yang minat ini red iguana seperti iguana masih ready bisa langsung DM di instagram sirawatanserreload yang ini masih akur aja ini hemipandisnya sudah mulai bongkap tinggal tunggu aja betinanya juga manteng bagus kalau albino aku nggak pernah ngawasin tapi aman sih sejauh ini masih pada lihat-lihatan santai sih yang ini kan ini mencari ini terlihat ada ceket banget sih wuuuuh ceketan lihat asli dari kamera sepalanya putih sedang badannya orange banget si buta ini juga rawan dikawin nanti nih si buta dari gua batun nanti akan dikawin dari hypo pastinya dan mudah-mudahan sih telurnya lancar nanti ya makanya ini aku boost pakai macam-macam makanan ini pagi tadi kangkung nanti habis ini aku kasih pepaya terus sore kecambah ini ngomong-ngomong tentang makanan ya cuy karena aku bilangnya kalau dimana-mana ditanyain makannya berapa kali sehari aku bilang sehari sekali guys tapi itu untuk satu ekor iguana sedangkan kalau banyak sepertinya deh ya kita menyesuaikan ya jadi kuduh banyak juga ngasihnya dan dimix semacam-macam gitu makanannya gak cuman kangkung doang sehari tapi dikasih pepaya pakai wortel ada labu terus apa ya macem-macem ya kangkung sawi hijau pumak bahkan doyan kan mereka nah itu kita pakai itu ini mudah-mudahan juga jadi nih fat head hypo sudah selesai ngawasinya kita disini aman semua sih kita lihat ke jantung-jantung yuk coba kita tengok guys oh belum jadi ya wajar ya kalau langsung jadi malah apa kaget aku biarin diam disini ini jelas fix tuh lihat perutnya kecil biarin parah di cabrik tapi selama betina gak ngelawan dan tidak sampai gerudak-geruduk guys super aman ya kayak gini ini tinggal nunggu proses aja sih biar ngepas gitu ekornya ya nyali kunci saja kita tunggu guys udah kita gak mau nunggu ini sih lama-lama cuy kita bakalan sui banget dan nantinya akan aku update ini jadinya bahkan aku foto nanti kalau ngelok kalau sempet ya soalnya momennya itu perlu kayak 5-10 menit dia kawinnya harus dapet guys waktu dia ngeloknya gitu oke gitu dulu ya vlog kali ini thank you subscribe, like, komen, untuk mendukung channel ini agar tetap berbang kita ketemu lagi di video saya semoga bisa jika kalian yang pilih reward atau wrap selanjutnya guys bye bye